hey guys welcome back to lz minecraft and welcome back to minecraft survival indonesia oke guys jadi bentar ini gue lagi apa namanya lagi ngisi xp untuk pickaxe gue udah mau hancur yang ini Fortun ya ya gitu karena gua habis-habis ngejelajah 1.18 atau eh apa sih ngejelajah ngejelajah 1.0 nya ngejelajah large cave yang ada di update ini guys nah jadi cita disini gua udah update gitu kan 1.18 official tapi gua dapet masalah guys gua dapet masalah yang cukup membuat gua geleng 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 perut enggak ya gitu nah ya masalah itu adalah semua villager gue di spawn guys semua villager gue di spawn dan yaitu bikin gua pusing banget sih Aduh semuanya di spawn coy enggak villager doang tapi semua armor stand dan semua armor yang ada di storage room gua ya meskipun nggak berharga banget cuma ada satu-sat ada satu armor yang gua paling sayang yaitu armornya wawan yang waktu itu ditinggalin sama dia sebelum dia offline itu kan gua taruh disini nih Nah gua taruh disini itu ilang cuy itu armor armor full netherite ya meskipun cuma mending sih cuma netherite cuy netherite itu lumayan anjir ilang semua cuy sama-sama aduh ya nggak cuma itu dong ya pokoknya semua armor ilang disini ini kan gold disini air airan disini diamond disini netherite punya wawan dan juga elitra cadangan gua yang udah enchant and breaking sama mending disini hilang juga sama armor stand ya udahlah yah gua enggak punya armor eh enggak punya armor gua enggak punya cadangan lagi ada sih satu yang enggak di enchant cuma enggak tuh gua lupa dimana nyimpannya untuk elitra wawan dan semua tools netherite wawan aman kok soalnya kan gua taruh diselker nggak gua taruh di armor stand gua taruh diselker jadi aman dan satu lagi ya guys satu lagi gua takut yang hal yang gua takutin yaitu armor eh armor lagi apa sih namanya ini airan golem pump gua guys karena airan golem pump gua kan pakai villager ya pakai 10 villager takutnya ntar dispawn lagi guys kalau dispawn ya udah gua enggak punya airan golem lagi enggak punya airan golem lagi tapi enggak enggak kok untungnya yang disini enggak dispawn aja tuh masih aman yang itu juga yang disini masih aman juga jadi yang disini enggak dispawn untungnya sih ya untungnya takutnya aduh tapi takut juga sih gua serem aja kalau mereka sampai dispawn ya udah gua enggak tahu lagi deh harus ngapain ya inolah ya naikin villager kesini tuh ribet banget coi apalagi pakai kerel gitu ntar mereka nge-stuck apa namanya main kartu nggak ngambut nggak bisa diambil karena nge-stuck gitu dan kalau misalnya lima villager dimasukin ke satu blok itu kalau salah satu ada yang bocor atau salah satu blok yang di sebelah mereka tuh kecah ya mereka bakal kayak ngejepat gitu anjir langsung keluar ya susah banget sih waktu itu juga gua setengah mati itunya naranjir ke atas Aduh yaudahlah btw guys disini gua mau bikin satu farm yaitu gold farm dan ya kenapa gua perlu gold farm karena ya ya apa sih ya ya biar adai sih soalnya masa ya sih nggak ada gold farm mengingat gua bikin beacon ini juga nge-ngepang nyari gold setengah mampus juga kalau airnya sih gampang ya kan gua punya iron farm tapi goldnya ini guys goldnya ini gua ngegali sampai pinggang gua sampai encok guys asli ya gitu mengingat susahnya mencari gold akhirnya gua mutusin buat bikin gold farm aja ya gitu biar lebih easy dalam menjalani survival ini Oke btw semua bahannya udah gua siapin guys ya untuk bikin gold farm itu ada di osoran kenapa lagi kena azab wih ya tradennya traden 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 face give you traden bro nice wuuh sangat efek sekali kita petain yang lumayan masih bagus ya enggak enggak terlalu hancur-hancur juga ya gua harus gua bakal ambil dulu bahan-bahannya di Ocean Monument ya guys ya karena udah gua siapin juga di shalker box Oke kita ambil dulu bahan-bahannya kalau nggak enggak salah gua simpan di sini ya guys ya aduh-aduh-aduh ngelak 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 aduh kalau enggak salah sih di sini oke ini ban-ban ya guys untuk bikin apa namanya gold farm gitu kita loh bawah aja dan kayaknya guys untuk pembuatan goldfarm ini gue bikin di di apa namanya di off-camp eh bukan off-camp sih maksudnya tuh gue tetep record cuma gue nggak ngomong karena apa ya disini kondisi gue juga kurang memungkinkan buat record selama itu karena gue juga belum dapat tempat record ini juga buat record di di outdoor jadi mohon maaf kalau misalnya ada noise noise yang masuk ke ke video ini ya eh suara-suara jangkrik suara-suara apa angin ya gitu pokoknya ya karena gua lagi di outdoor itu gua di belakang rumah karena gua belum punya tempat record gitu ya dan sejauh ini project mega circle udah lumayan segini lagi ya udah lumayan lah ya udah sedikit rada gede meskipun masih banyak banget masih banyak banget itu belum kelar aduh gua kehabisan paper sama kehabisan kompas ya gitu dan lagi gua kehabisan ini apanya glow item frame yang pasti kita perlu glow leather sama glow insect nah glow insect-nya itu glow squidnya nggak mau nggak mau nge-spawn guys glow squidnya bukan udah bikin glow squid fam ya sebelumnya cuma nggak mau nge-spawn nggak tahu kenapa kayaknya ini famerror aduh pusing banget gue guys kesini kenapa lagi nggak mau nggak mau work ya padahal udah nah persyaratan itu udah udah bagus sih udah pas sih di atasnya harus gelap itu kan di atasnya ada ada creeper form tuh nah pastinya gitu bikin gelap banget dan dibawahnya untuk dia spawn itu ada gravel atau stone biasa bisa juga ini gue disana tuh gua kasih gravel master cuma harusnya sih menurut mekanisme dia bakal nge-spawn di sini guys di atas sini nanti kalau misalnya dia kemana-mana ke sini atau besok kesana dia bakal ketarik sama daya tarik dari ini warnanya magma magma blok ya dan dia bakal di hit itu bakal kena damage dan bakal nge-spawn item dan bakal dikasih apa bakal diambil sama main card with Hooper tapi main card bilang gara-gara update kayak gitu you know Aduh yang disini cuma ada cuma ikan ikan tulang ya gitu haduh-haduh nggak mau nge-spawn atau kenapa dah ya udah lupa sebentar kita kita lupain bentar glow squidnya pusing gue harus ngurus kayak gitu mana bikinnya lumayan lagi nyari-nyari-nyari magma bloknya Aduh bikin rugi sih gue kehabisan firework gue ambil bakal ambil bentar disini kayaknya gue masih punya gunpowder Oke lah semuanya aja gampang gampang ternyata bakal ada lagi gitu ya Oke karena sugarcane foam gue yang di base nggak terlalu efisien karena gua jarang kesana jadi jarang render jadi makanya gua bikin sugarcane foam manual juga disini ya nggak pas salah ya yang penting bisa ngasih sugarcane juga gitu meskipun manual dan capek sendiri kayak gini Aduh yaudahlah btw kemarin gue juga sempet ke nether guys gue sempet nge-nether buat nyariin ini apa namanya nyariin netherite buat gantin armornya siwawan tapi ya gua baru dapet satu cuy gua berapa satu baru dapet enam es indelbliss dan cuma jadi satu netherite ingat ya kayak gitu karena biar banget satu netherite akan perlu empat netherite scrap dan empat netherite scrap itu didapat atau dimasak dari empat nge-nge-nge-briss kayak gitu guys udah udah gampanglah armor siwawan nanti kita cariin lagi guys ya kita gantiin ya penting sekarang kita bikin gold pump dulu oke saya kalau gitu eh untuk videonya bakalan gua bikinin timelapse aja timelapse meskipun nggak terlalu Gak terlalu pake Gak kayak cinematic Tapi ya Gak masalah lah ya Yang penting ada timelasknya Ada buktinya Kalo gue Ada Maksudnya ada Video pembuatannya gitu guys ya Ya kalo gitu Sampai sini aja dulu dari gue Meskipun terlalu singkat Cuma yaudah Karena emang Gue juga belum bisa Lalu asal buat record guys ya Oke kalo gitu Buat yang udah nonton Thanks for watching Buat yang suka Jangan lupa di like Dan buat yang gak mau Ketinggalan video baru Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di episode berikutnya Gue LZ So Peace out And bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax